bagian depan untuk bempernya sudah masih originalan dia 917 bempernya dia putusan untuk lampu depannya ya lampu depannya sudah diganti punyanya FM516 atau FM517 seperti ini handgrillnya masih utuh semua masih ada tepongannya ya masih identiknya NG9 17 Turbo logo Mercy nya terus tulisan Mercedes-Benz nya ya masih ada pempernya juga masih original semua lampu-lampunya pempernya ini untuk lampu sen untuk lampu sen kasih pemper kasih lampu tambahan ya lampu tambahan untuk penerangan malam hari terus untuk lock penggandingnya juga masih ada masih ada sayang untuk fiber pinjakan kaki yang disini sudah terlepas semua kanan kiri untuk wiper ya wiper atau sikat kacanya juga masih original semua ada dua terus logonya Mercy yang diatasin grill sudah tidak ada ini ini barangnya langka ini cari ini lambang padi kapas terus untuk lampu diatas kabin diatas kaca ya itu sudah sudah diada original juga ya dia divariasi dengan gat dan kelakson panjang bilangnya kelakson kereta api terus untuk mirror atau lampu spionnya juga masih original semua original semua produk Mercedes-Benz nah ini lampunya juga spionnya juga masih original logo 917 juga masih original tulisan angka masih dan ini adalah bagian monitor panelnya ya monitor panelnya ini adalah itu ya ini adalah speedometer terus ini adalah RPM nya RPM dan ini adalah temperatur anginnya dan kit fuel ya untuk tegangan anginnya ya ini adalah steering kemudinya masih original semua terus ini adalah tuas transmisinya tuas transmisinya ya dia menggunakan lima kecepatan ya lima kecepatan maju dan satu mundur jadi ada dua kecepatan ada enam kecepatan untuk pelakon-pelakonnya atas sudah dimodif ya sudah tidak panas juga ini adalah untuk kaca filmnya di kaca dop terus ini adalah untuk sweet lampu sen sweet lampu sen wiper dan klakson seperti ini ini adalah parking brake ini adalah tuas untuk lampu lampunya disini lampunya ini masih identiknya mercy ya masih ada tempat air minumnya kunyanya 917 turbo nah ini luas ya untuk tempat istirahat atau tempat tidurnya bapak sopir ini juga masih ada untuk tempat angin-anginnya ya tempat angin-anginnya diatas masih ada juga seperti ini gasburnya warna hitam ya sudah warna hitam sudah masih full masih siap mencari uang sayang untuk peredam pintu yang di pintu sudah tidak ada ya peredam pintunya sudah tidak ada semua nah ini adalah tuas gasnya dan padbricknya ya nah ini adalah manufakturnya masih ada manufakturnya mercy ada manufakturnya sudah hilang ya catnya ya dan ini adalah tempat after tank ya tempat after tray pengisian air radiator masih originalnya 917 masih ada 917 turbo kabin warna kuning logonya juga masih ada 917 di variasi dengan wildop wildop ini adalah punya truk-truk Eropa punya 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 ada terdapat Evico Scania Renault ada semuanya untuk wildop ya wildop tirenya ukuran 10 inci ring 20 masih ada logonya marxides band seperti ini ya nah ini adalah tempat air drier air drier terus ini adalah relief valve-nya relief valve anginnya relief valve terus untuk tabung angin kompresornya masih ada tiga ya masih bawaannya mercy 917 masih ada tiga terus untuk cover tempat baterainya juga masih original semua masih original fiber seperti ini nah ini adalah bagian muffler atau knalpot bagian mufflernya terus itu adalah chamber brick chamber brick double piston yang satu untuk brick system yang satu untuk parking brick itu yang double piston chamber bricknya terus differentialnya ya ini adalah spring hiperbola nya ya spring hiperbola spring hiperbola nya mercy ya ini adalah muffler atau knalpot terus itu adalah bagian differential differential terus itu di atasnya ada chamber brick chamber brick double piston ya chamber double piston yang satu berfungsi untuk brick system dan parking brick ya seperti ini terus kita lihat untuk tirenya ya untuk bak dan untuk itunya untuk springnya hiperbola nah ini di varian dengan karet conveyor air conveyor dan layar sepetnya sudah halus ya guys tayar sepetnya pro marsi DSP marsi DSP sudah 17 baknya megah baknya megah 9.17 masih ada hand grill ya main grill atau tepongannya kanan kiri dan ini adalah lampu yang punya truk-tuk Eropa punya ya truk punya truk-tuk Eropa yang diinstal di Mercedes-Benz NG 917 turbo untuk bracketnya dimodif ya bracketnya juga modifan lampunya lampu truk-tuk Eropa ini kalau gak punya nya Scania DAF IFICO Volvo dan sejenisnya ya lampunya ya seperti ini divariasi dengan karet conveyor bagian belakang karet conveyor nah terus ini masih ada rock ranger king ya rock ranger king untuk penggandingnya rock ranger king nya terus ini nomor polisinya H9655BA warna hitam kanan kiri lor ya kanan kiri menggunakan lampunya truk Eropa punya truk pasi DSP NG 917 seperti ini lor tampaknya bagian belakang walaupun tahun 84 tapi masih berani bersaing ya dengan truk-tuk yang muda ya tampak bagian belakang terus ini bak nya ya bak buka samping ya bak buka samping buka bagian kanan buka samping terus ini adalah bagian mafgatnya lor mafgatnya mafgatnya seperti ini mafgatnya nah ini adalah spring nya dia menggunakan spring hyperbola ya spring hyperbola spring hyperbola spring hyperbola panjang ya dia ya karena 917 untuk tire ya tire atau band nya dia menggunakan ukuran 10 inch ring 20 10 inch ring 20 nah ini adalah komponen cover final drift nya cover final drift nya yang bagian kanan setelah kAudon dia menunjukkan ada 10 lubang baut yang ada bagian kanan seperti ini nah ini string yang spring hyperbola masih ada semasaanha steam hyperbola nya ya terus itu adalah bagian chamber brake chamber brake double piston pada brake systemnya ya berbik terus ini adalah propel resahnya propel resah kita lihat nah ini adalah tanky fuelnya ya tanky fuelnya masih berkapasitas 140 liter pasti original bawaannya tanky fuelnya propel spaceband dan ini adalah jek kabin ya jek kabinnya ini adalah jek kabinnya loh jek kabinnya seperti ini sangat jahat menggunakan ditulis kabin untuk kabinnya master band 919 tanky nya ya dan ini adalah engine bagian sisi kanan ya ini adalah FIP fuel injection pump atau bos pom nya merek bos terus ini adalah framing pump nya framing pump ini adalah fuel filternya fuel filternya terus ini adalah kompresornya kompresornya nah ini adalah manufakturnya ya engine OM352 seperti ini ya enginnya masih bersih masih kering nah ini ada bagian polling system ya ada bagian polling system atau radiator bos radiator seperti ini ini adalah tuas transmisinya loh ya tuas transmisinya dia juga jek hidrol juga untuk ngecek kabinnya ini jokit apa jek kabin ya jek hidrol kabinnya jek hidrol kabinnya disini seperti ini sasisnya chamber brick road steering seperti ini nah ini adalah nomor sasisnya ini adalah nomor sasisnya nomor sasis ya nomor sasis ya nomor sasisnya engine OM352 ini adalah engine model OM352A OM352A 6 silinder 6 silinder intense garis ini sudah menggunakan turbo charger turbo charger terus bagian depan ini adalah alternator atau orang bilang disana dinamo ampere alternatornya ini ini engine nya terus ini adalah starting motor atau motor starter motor starter nya terus ini adalah spring kabin spring kabinnya ini adalah Sok A Sober Axle 1 Sok A Sober Axle 1 terus ini adalah bagian chamber brick single piston terus host brick system nya nah ini adalah tempat air cleaner ya tempat air cleaner nya sudah dipindah di belakang kabin belakang kabin terus ini dashboard nya masih original dia masih menggunakan karet ya masih bawaannya 917 ini adalah lubang lampu sen lubang lampu sen nya seperti ini ini logonya ya 917 yang mempunyai GVW 14.000 kg dan 170 HP pada 2600 RPM masih mewah ya truknya ya truk Mersi menolak punah 917 semoga bisa bermanfaat semoga bisa bermanfaat terutamakan keselamatan di jalan ingat keluarga anak istri menunggu anda di rumah salam ya bagi pecinta truk mania ya masih di CP10 sepan特別 menyelamatan magin terutamanya susah dan selamat menikmati selamat menikmati